Paskah kebakaran hebat gudang BBM yang diduga ilegal pada selasa malam saat ini pihak Satres Krim Polres Tanja Parat tengah melakukan penyelidikan, bahkan tengah dilakukan penyelidikan olah TKP guna mengungkap kejadian kebakaran tersebut Olah TKP yang dilakukan Satres Krim Polres Tanja Parat dilakukan pada Rabu pagi Terlihat suasana pasca kebakaran telah dipasang garis polis lain Terlihat petugas kepolisian dari Satres Krim Polres Tanja Parat melakukan olah TKP guna melakukan penyelidikan lebih mendalam penyebab terjadinya kebakaran tersebut Kasat Res Krim Polres Tanja Parat, Ipto Anthony Brown, mengatakan kebakaran hebat yang melanda pada selasa malam terjadi pada buku 21.45 waktu Indonesia Parat Guna mengetahui penyebab kebakaran yang diduga berasal dari BBM ilegal hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya sebab tim identifikasi Satres Krim Polres Tanja Parat telah melakukan olah TKP Selain melakukan olah TKP, pihak Satres Krim juga akan memanggil pemilik gudang serta saksi-saksi lain seperti penjaga gudang dan pihak RT setempat guna melakukan penyelidikan lebih mendalam sebab jika dilihat gudang tersebut juga sebagai tempat gudang penampungan kelapa dalam dan pembakaran arang patuh kelapa untuk kegiatan yang kita lakukan sekarang adalah melaksanakan olah TKP dari unit identifikasi Polres Tanja Barat jadi disini kami sampai skrim melakukan olah TKP seperti yang kita lihat di belakang kejadian kebakaran ini pada malam hari sekitar pukul 21.45 menit yang berada di wilayah desa sungai Saren jadi pada malam hari kita lakukan pemadaman untuk api kita berhasil padamkan sekitar pukul jam 12 malam lewat tapi kita lakukan olah TKP-nya itu setelah pendinginan jadi pada hari ini kita baru bisa melakukan masuk ke lokasi setelah TKP dingin dan ini benar ya gudang penyelidikan pendalaman kembali ya benar jadi untuk sementara berdasarkan hasil penyelidikan kita kita masih melakukan olah TKP itu untuk pemilik gudang kita masih melakukan penyelidikan pendalaman kembali yang terkait dengan yang sudah beredar untuk yang dikabarkan BBM legal atau sebagainya jadi kami akan memeriksa saksi-saksi terkait dulu setelah kita memeriksa saksi-saksi terkait seperti penjaga gudang, RT, tetangga-tetangga sekitar kita akan tentukan siapa pemilik gudang ini kemudian apakah gudang ini memiliki izin atau tidak dan peruntuknya itu apa selain melakukan olah TKP pasca kebakaran pihak Satreskrim juga mengamankan barang bukti berupa Tetmon kabel-kabel hangus, patuh kelapa, dan tabung gas dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konsulating listrik sudah kita amankan ada gaji seperti Tetmon kemudian ini awalnya dari arus pendek sudah kita amankan juga saklar dan kabel-kabel yang hangus kemudian ada kita amankan juga angkon kemudian ada tempurung kelapa, batuk kelapa kemudian ada drum yang berisikan yang diduga itu ada resin untuk pembuatan apa namanya? bahan kelapa juga kemudian ada juga kita amankan tadi ini ledakan diduga dari tabung gas juga Surya Purniawan, Cek TV, Pelaporkan